Yang pemirsa kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batanghari, salah satu menjadi penyebab penyumbang kabut asap. Bahkan karhutlah tidak hanya di perkebunan warga saja, namun milik perusahaan dan hutan tahura turut terbakar. Lahan milik perusahaan besar turut menjadi amukan api hingga sulit dipadamkan. Kepulauan asap yang menjadi penyebab karhutlah berdampak pada kesehatan warga Batanghari. Bupati Fadil menyerahkan semua kepada pendegak hukum untuk melakukan proses penyidikan dan menindak pelaku pembakaran hutan dan lahan di Batanghari. Kebakaran hutan dan lahan yang sedikitnya terbakar 50 hektare lahan dan lahan milik perusahaan PT Reki turut menjadi penyebab penyumbang asap di Batanghari. Pendegak hukum diminta dapat menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran di wilayah perusahaan. Apakah adanya keterlipatan perusahaan yang sengaja melakukan pembakaran guna mempermudah perluasan lahan. Sejauh ini di Kabupaten Batanghari, merupakan daerah yang rentan terjadi karhutlah setiap tahunnya, sehingga Batanghari merupakan wilayah penyumbang gambut asap di dalam Provinsi Jambi.